Halo bunda, halo teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my youtube channel Terima kasih bunda, terima kasih teman-teman semuanya Yang sudah klik video ini Salam sayang dan salam support selalu Semoga bunda dan teman-teman semua selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala Buat yang baru pertama kali berkunjung ke channel ini Salam kenal ya Jangan lupa bantu aku dengan cara like, komen, dan subscribe Nyalain juga lonceng notifikasinya Supaya bunda atau teman-teman tidak ketinggalan video-video terbaru dari Dapur Mini Oke dan kembali ke videonya Nah ini aku sharing lagi tentang aktivitas seorang ibu rumah tangga Dan ini kegiatannya Aku mulai dari dapur Nah ini aku mau masak buat makan siang Karena kebetulan banget tadi pagi Sebelum aku berangkat kerja Atau ngajar Itu aku gak masak apa-apa Karena untuk sarapan pagi tadi juga Pak Su Cuman beli nasi ketan gitu ya Nah ini aku masak Simple banget Untuk bahan-bahannya sih yang memang sudah ada gitu ya Untuk ikannya ini ada ikan tongkol yang diasapin gitu Sudah matang sih sebenarnya Cuma aku mau kasih sedikit bumbu Biar aku campurin dengan air gitu ya Supaya agak berkuah Karena Pak Su kalau makan harus ada yang kuah-kuah gitu Sementara di kulkas itu gak ada sayur atau stok sayuran itu gak ada teman-teman Yaudah aku eksekusi aja yang emang ada gitu ya Jadi biar siang ini tuh kita bisa makan Simple, cepat, dan nikmat Seperti apa sih cara masaknya Nah tadi aku sudah halus Ngiris-ngiris bumbu Ada bawang merah, bawang putih, cabai merah Ini langsung aja aku tumis kayak gini Sampai harum dan agak menguning gitu teman-teman Baru aku masukin irisan tomat Untuk tomat disini aku pakai 2 buah Ini juga tomatnya yang mateng-mateng banget ya Terus aku aduk-aduk sampai tomatnya itu agak layu Baru aku masukin ikannya Nah untuk ikan Tadi tuh udah aku belah-belah kecil-kecil gitu Gak aku goreng lagi Langsung dia aku masukin kayak gini Diaduk-aduk sebentar Terus aku kasih air teman-teman Jadi untuk airnya juga aku sesuaikan dengan banyaknya ikan Karena aku pengen cepat juga matang Secara ya ini udah siang banget Udah waktunya untuk makan siang Jadi kalau kebanyakan airnya nanti makin lama gitu ya mendidih Setelah aku masukin air Langsung aja jadi aku kasih garam Terus aku kasih bumbu halus juga Seperti Royko Karena aku pakai penyedap rasa itu Dan juga pakai lada bubuk Terus ini aku kasih sedikit Atau satu buah perasan jeruk limau teman-teman Supaya ada asam-asamnya gitu Jadi berasa Apa ya namanya Pokoknya Kalau di lidah aku Lidah Pak Sun juga itu Enak banget Nah sambil nunggu ikannya matang Ini aku lagi mau ngepasin timun dulu Timun ini juga Sisaan ya Dari beberapa hari kemarin Waktu ada hajatan di rumah Ini sisaan timun Aku kupas aja Karena untuk sayuran gak ada ya Untuk masak siang ini Jadi biar ada teman lalap gitu teman-teman Sebenarnya kalau soal makan Di rumah aku nih gak ribet banget Anak-anak tuh Kalau mau diturutin Mereka tuh lebih senang yang namanya telur ceplok Atau dadar telur Itu tuh udah lahap banget makannya Cuma gak harus setiap saat juga kan Kita masakin telur Nah kalau Pak Su itu sukanya yang berkuah-kuah Jadi mau sayuran apapun Mau masakan apapun Yang penting ada kuahnya Itu sudah nikmat banget Oke dan selesai Kupasin timun Ini timunnya aku potong-potong kayak gini aja Jadi simple ya teman-teman Siapa nih disini bunda atau teman-teman Yang suka banget Dijadiin lalap nih seperti ini Jadi masak tuh simple banget ya Sebenarnya kita gak perlu butuh waktu yang lama juga Atau yang ribet-ribet gimana gitu Karena kembali lagi ke selera masing-masing Oke dan sudah selesai Timunnya udah aku iris Terus ini aku kembali lagi Tengokin ikannya Alhamdulillah sudah mendidih Dan ini memang sudah mateng teman-teman Karena aslinya untuk ikannya sendiri itu udah mateng Cuma karena aku mau masak sedikit berbeda gitu ya Jadi aku masak kembali Oke sekarang siap untuk disajikan Aku masukin dulu ke mangkok ya Terus kemudian aku hidangkan Masakan sederhana ala aku Di dapur kecilku teman-teman Jadi ini masak cepat ya Sebenarnya yang bikin males itu Kalau misalnya lagi ngupas-ngupasin bumbu Kemudian buat bumbu halusnya kayak gitu Makanya di kulkas itu aku udah sediain Bawang merah, bawang putih Yang udah aku kupasin gitu ya Jadi kalau aku mau masak Tinggal aku iris-iris aja Soalnya aku kalau masak itu jarang banget Pakai yang namanya bumbu halus gitu teman-teman Seperti bawang merah yang dihalusin Itu jarang banget Jadi aku siapin aja yang udah dikupas Nah seperti ini Menu makan siang sederhana Ala dapur mini Ada ikan pampis Kemudian ada timun Nasi putih sama dabu-dabu Selamat makan bunda dan teman-teman semuanya Lanjut ke siang hari Tadi tuh selesai makan Aku udah nyuci piring Beresin dapur Tapi gak aku videoin ya Terus ini aku tidurin dede Arsi dulu Biar aku mau lanjutin aktivitas yang lainnya Karena kalau si dede ini belum tidur Itu bakalan rewel banget teman-teman Oke dan ternyata pas Nidurin dede Arsi tuh Waktunya molor banget Ampe ke jam 3 sore Dan udah deh lanjut aja Aku menyelesaikan aktivitas Seorang ibu rumah tangga Ngapain lagi sih Kalau bukan beberes rumah Yuk ngikutin kegiatan aku Yang sudah ada di penghujung video ini Jangan kemana-mana ya bun Simak sampe akhir Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih. Terima kasih. Oke, dan ini sudah di penghujung video. Semoga video aku kali ini dapat memberikan semangat baru ya buat bunda, buat teman-teman semua yang mungkin lagi mager banget untuk beraktifitas di rumah. Sampai ketemu lagi di video aku yang selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Mohon maaf ya, bisa ada salah-salah kata atau ada hal-hal yang kurang berkenan dari video aku kali ini. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.